Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo brother-brother ku semua Dimanapun kalian berada Yang masih setia stay tune di channel Angga Ariska Oke brother Jadi pada video kali ini Sesuai janji gue sama sahabat semua Kita akan membahas tentang Skrip inventory hood dan juga Inventory trunk untuk kendaraan ya Jadi untuk kali ini gue belum Memasang yang inventory hood Yang bisa menggunakan tombol 1 sampai dengan 5 Karena itu butuh proses Yang sangat lama untuk gue ngefixnya Karena banyak terjadi bug ya Oke lah tanpa banyak basa-basi lagi Sebelum kita memulai inti pembahasannya Buat kalian yang sedang menonton video ini Jangan lupa klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan update-update Terbaru dari channel Angga Ariska Dan jika kalian menyukai video ini Jangan lupa like dan sharenya Ya brother Oke kita langsung saja ke inti pembahasannya Check it out Oke jadi disini gue udah Mendownload ESX Inventory Hood Dan kalian bisa mendownload ESX Inventory Hood ini Di deskripsi Linknya sudah gue Sisiapkan disitu ya Jadi kalian bisa langsung Download saja Oke setelah kalian download Kita open ya ESX Inventory Winrar nya Nah dia ada 3 folder ESX Inventory Hood Kemudian ESX Inventory Hood Glovebox Dan juga ESX Inventory Hood Trunk Untuk yang Glovebox itu Itu add-on dari ESX Inventory ya Dan untuk ESX Inventory Hood Trunk ini Ya pasti untuk Trunk kendaraan Oke dan sekarang kita Buka dulu folder server kita Oke Kemudian masuk di resource Nah di resource ini Kita Buat folder baru saja Untuk mudah ketika kita Ingin mencari Problem di dalam Script Inventory ya Oke kita kasih nama Inventory Dan sekarang kita Extract Winrar nya ini Kedalam Folder Inventory Oke pertama-tama Kita buka dulu ESX Inventory Hood ya Dan Disini ada Config Lua Client HTML Locals Dan juga server Untuk lokal dipastikan itu Bahasa Yang bisa digunakan Sekarang kita Buka aja langsung Config Lua nya Nah di Config Lua ini Ada Config Lokal Sudah menggunakan Ien Kemudian Config Include Cash Ini untuk Menampilkan Uang yang ada Di dalam dompet kita Itu mau kita Masukkan ke dalam Inventory Atau tidak Jika tidak kita Masukkan ke dalam Inventory Kita tidak akan Bisa nge-give ke Kawan main kita Di dalam server Jadi kita True kan saja ya Kemudian Config Include Weapon Nah ini untuk Senjata Jadi kita tetap True kan saja Tetap kita aktifkan Supaya senjata Kelihatan di dalam Inventory Dan untuk Config Include Account ini Untuk menampilkan Kepemilikan Uang Merah Config Exclude Account List Nah ini Daftar Nama yang Dikecualikan Di dalam Inventory Kemudian Config Open Control 289 Itu kode untuk Tombol F2 Itu default ya Rata-rata server Menggunakan tombol F2 Untuk membuka Inventory Kecuali yang Menggunakan Radial Menu Kemudian Config Close UI Items Ada Hitback Dan juga Fishing Route Nah ini fungsinya itu Untuk ketika kita Menggunakan suatu Item di dalam Server Yang ada di Inventory kita Contoh misalkan Breed ya Atau Minuman Nah minuman itu Kita masukkan ke Dalam Config Close UI Items Maka ketika kita Menggunakan Water itu Otomatis UI dari Inventory itu Otomatis akan Tertutup Atau Ter-Close ya Oke untuk Config nya kita Close saja Kemudian Client juga Tidak ada yang Harus kita Setting ya Biarkan dia Default semuanya Gitu juga Untuk Server Tidak ada yang Harus kita Setting Nah untuk Kalian ingin Menyetting Tampilan dari Kotak dialog Inventory itu Kalian settingnya Di bagian HTML Di sini ada CSS Kemudian UI CSS Kita coba Buka ya Oke kita Pilih yang Visual Studio Code Nah di bagian Sinilah kita Akan Bisa Mengatur Untuk Besar huruf Besar kotak Dialog Di inventory Dan juga Untuk warna-warna Di inventory Gitu Jadi Semuanya Pengaturannya Di UI CSS Dan buat Kalian yang ingin Menambahkan logo Item Di dalam inventory Kalian Masukkan logo Itu di dalam Folder Emg Kemudian Kemudian Di sini ada Folder lagi Yang itu Namanya Items Nah Kalian Masukkan semua Logo Icon Icon Items Yang Kalian Gunakan Di dalam server Itu Di dalam Folder ini Dan Jangan lupa Setelah Kalian Menambahkan Di situ Kalian Juga Harus Menambahkan Nama Logonya Itu Di Resource Lua Misalkan Contohnya Seperti Ini ya HTML Image Items Kemudian Fishbyte Dan Lain-lainnya Jadi Kalian Tinggal Tambahkan Di Folder HTML Kemudian Emg Kemudian Item Dan Kalian Pastikan Disitu Icon Dari Item Sekalian Kemudian Kalian Tambahkan Kedalam Resource Lua Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Yes Act Inventory Hood Trunk Nah Dia Memiliki SQL Yang Harus Kita Import Kedalam Database Jadi Kita Aktifkan Terlebih Dahulu XAMPP Kita Ini XAMPP Sudah Aktif Kita Close Kemudian Kita Balik Ke Folder Trunk Kita Minimize Dulu Dan Untuk WinRun Ini Gue Close Kemudian Gue Buka HDSQL Oke Kita Pilih Database Server Kita Kemudian Open Kemudian Kita Masuk Ke Bagian Query Kita Drag ISX Inventory Hood Trunk Ini Kedalam Query Lalu Langsung Saja Kita Play Karena Dia Tidak Ada Perintah Use Untuk Menggunakan Database Apa Oke Sudah Selesai Kemudian Kita Refresh Untuk IS Extended Dia 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 Menambahkan Table Baru Yaitu Trunk Inventory Sudah Ada Trunk Inventory Kita Buka Data Dia Ada ID Plat Data Dan Juga Ownert Plat Ini Untuk Plat Kendaraan Kalian Dan Data Ini Isi Dari Bagasi Mobil Kalian Apa Apa Saja Kemudian Ownert Ini ID Steam Hex Kalian Oke Jika Sudah Kita Close Sekarang Kita Buka Config Luannya Nah Ini Ada Local Key Local Key Ini Tombol Yang Bisa Digunakan Di Dalam Server 5M Dan Disini Ada Config Check Ownership Nah Ini Jika Kalian True Maka Kalian Tidak Akan Bisa Membuka Bagasi Orang Sembarangan Jadi Hanya Pemilik Kendaraan Yang Bisa Membuka Bagasi Mobil Disini Gue Sengaja Menon Aktifkan Untuk Check Ownership Jadi Supaya Ada RP Dari Polisi Untuk Memeriksa Bagasi Kepemilikan Player Di Dalam Server Kemudian Config Allo Police Tetapkan True Untuk Supaya Si Polisi Ini Bisa Memeriksa Isi Bagasi Mobil Player Config Local In Sudah Menggunakan Bahasa In Config Open Key Menggunakan Tombol L Jika Kalian Ingin Mengganti Tombol Silahkan Ganti L Ini Menjadi Tombol Yang Kalian Inginkan Misalkan Contohnya Tombol Y Berup Besar Y Seperti Ini Atau Bebas Kalian Ingin Menggunakan Tombol Apa Ada Config Limit 25000 Ini Biarkan Default Saja Karena Ini Tidak Akan Berfungsi Atau Memang Dia Berfungsi Tapi Tidak Terlalu Signifikan Berfungsinya Kemudian Ada Config Default Wake Nah Ini Ada 200 Nah Yang Ini Berpengaruh Terhadap Trang Jadi Misalkan Trang Kalian Itu Beratnya 300 Beban Yang Bisa Ditampung Dan Kalian Mengisikan Barangnya Contoh Misalkan Bendek 2 Ketika 2 Dengan Kapasitas Default Wake 200 Maka Beratnya Itu Jadinya 10 Dan Kalian Tambahkan Menjadi 2000 Seperti Ini Maka Default Berat Di Bagasi Mobil Kalian Itu Akan Bertambah Tidak 10 Lagi Misalkan Bisa Jadi 200 Untuk 2 Bandek Kemudian Disini Ada Config Local Wake Disini Kalian Bisa Mengkonfigurasikan Semua Item Kalian Yang Ada Di Database Di Dalam Sini Misalkan Contoh Seperti Ini Breed Breed Beratnya Per 1 Breed Itu 125 Kemudian Water Itu Beratnya 330 Kemudian Weapon SMG Beratnya 5000 Dan Weapon Assault Riffle 10 Dan Lain Sebagainya Yang Langsung Kebawah Intinya Jika Kalian Ingin Menambahkan Berat Suatu Barang Item Silahkan Kalian Tambahkan Di ESX Inventory Wood Trunk Untuk Berat Ketika Masuk Kedalam Bagasi Jangan Lupa Kalian Perhatikan Koma Yang Di Belakang Sini Jika Paling Bawahnya Tidak Ada Koma Maka Ketika Kalian Ingin Menambahkan Item Baru Tambahkan Koma Baru Kalian Enter Oke Kita Lanjut Nah Kemudian Di bawah Sini Ada Config Vehicle Limit Nah Ini Untuk Limit Dari Setiap Kendaraan Contohnya Compact Untuk Tipe Mobil Kategori Compact Itu Beratnya Itu 30 Ribu Berarti Itu Sama Dengan 30 Kilogram Ya Dan Kemudian Ada Sedan Sedan Dengan Beratnya Itu 40 Kilogram Dan Untuk Yang Paling Besarnya Itu Disini Ada Di Bagian Boot Nah Boot Ini Beratnya Maksimal 300 Kilogram Dan Juga Untuk Komersial Komersial Itu Termasuk Kendaraan Kendaraan Dari Job Non Weight Lease Jadi Ketika Kalian Bekerja Sebagai Seorang Nelayan Misalkan Dan Kalian Menggunakan Mobil Dari Perusahaan Sinalayan Maka Kapasitas Dari Mobil Kalian Itu 300 Kilogram Dan Di Bawahnya Ini Ada Config Vehicle Plat Nah Ini Config Untuk Plat Kendaraan Yang Ada Di Dalam Server Ini Biarkan default Dan Tidak Ada Yang Ditambah Juga Setiap Mobil Yang Kita Masukkan Atau Mobil Yang Ada Di Card Dealer Sudah Terconfig Di Bagian Config Vehicle Limit Oke Brother Untuk Config Luahnya Gue Save Saja Kemudian Gue Close Untuk Client Dan Server Tidak Ada Yang Harus Kita Setting Kita Lihat Nanti Ketika Kita Masuk Ke Dalam Server Dan Kita Coba Terangnya Apakah Ada Error Atau Tidak Jika Ada Maka Nanti Baru Kita Cek Error Di Bagian Mana Barisan Apa Nah Disitu Kita Akan Melihat Dan Memperbaikinya Sekarang Gue Buka Server CFG Untuk Menjalankan Skrip Skrip Inventory Hood Itu Langsung Kita Scroll Ke Bawah Kita Letakkan Saja Dia Di Bawah My Tick Progress Bar Oke Ini Kita Balik Dulu Kedalam Folder Inventory Untuk Pertama Kali Kita Start Dulu ESX Inventory Hood Glovebox Karena Ini Addon Jadi Yang Harus Yang Di Atas Start Paste Kemudian Start Jika Kalian Ingat Namanya Kalian Silahkan Ketik Jika Kalian Nggak Ingat Kalian Copy Paste Nama Folder Dari Skrip Kalian Kemudian Start ESX Underscore Inventory Hood Underscore Trunk Oke Jika Sudah Kalian Save Kemudian Kita Close Sekarang Kita Akan Langsung Mencoba Kedalam Server Kita Hapus Dulu Chats Kemudian Kita Mulai Server Kita Oke Server Server Kita Sudah Aktif Dan Sekarang Kita Langsung Menuju Ke Dalam Server Oke Kita Buka 5M 5M Update Bro Oke Kita Langsung F8 Kemudian Connect Local Host Oke Tidak ada Terjadi Error Dan Kita Langsung Masuk Ke Loading Screen Loading Screen Kita Skip Langsung Ke Dalam Server Oke Brother Oke Brother Kita Sudah Berada Di Dalam Server Dan Kita Akan Langsung Mencoba Untuk Inventory Hood Yang Barusan Saja Kita Pasang Untuk Membuka Inventory Hood Ada Di Tombol F2 Nah Kita Menemukan Satu Masalah Yaitu Kita Lupa Mematikan Inventory Dasar Bawaan Dari 5M Yang Ada Di Script ES Extended Yaitu Dia Masih Tampil Kotak Dialog Di Sebelah Kanan Bawah Dan Itu Akan Kita Matikan Nanti Karena Itu Harus Restart Server Kalau Sudah Berhubungan Dengan ES Extended Jadi Kita Coba Dulu Untuk Inventory Hood Kita Sudah Terpasang Dan Ada Uang Cash Yaitu Uang Yang Ada Di Dalam Dompet Kita Dan Juga Ada Dirty Money Dirty Money Itu Uang Merah Oke Dan Sekarang Kita Akan Mencoba Dulu Untuk Trang Apakah Bisa Atau Tidak Gue Coba Spawn Untuk Guardian Untuk Membuka Bagasi Tombolnya Tadi Kita Setting Di Tombol Y Terbuka Untuk Vehicle Trang Kemudian Ada Plat Itu Plat Itu Menunjukkan Kepemilikan Dari Punya Kita Dan Yang Pengaturan Tadi Itu Bagian Polisi Polisi Itu Hubungan Disini Jadi Jika Kita Aktifkan Kita Jadikan True Maka Kita Tidak Kan Bisa Membuka Bagasi Mobil Yang Plat Seperti Ini Dan Itu Kita Hanya Bisa Membuka Bagasi Mobil Milik Kita Sendiri Oke Jadi Kita Coba Masukkan Uang Merah Oke Uang Merahnya Masuk Dengan Total Beratnya Itu 110 Kilo Untuk 1 100 Ribu Dollar Kemudian Kita Ada Handphone 4 Kita Coba Masukkan Handphone 4 Unit Ini Kedalam Bagasi Oke Dia Masuk Juga Sekarang Kita Coba Ngambil Dari Dalam Trang Ini Apakah Bisa Atau Tidak Untuk Pertama Kita Coba Ambil Uang Dulu Sebesar 500 Ribu Oke Untuk Bagian Uang Merah Tidak Ada Kendala Oke Kita Coba Ambil Handphone Satu Saja Ini Handphone Tidak Bisa Kita Ambil Kita Cek F8 Tidak Ada Error Di CMD Ada Script Error Yaitu Di Dalam Script ISX Inventory Hood Trunk Kemudian Server Dan ISX Trunk SV Lua Baris 138 Oke Kita Itu Di Dalam Script ISX Inventory Hood Trunk Sorry Kemudian ISX Inventory Hood Trunk Server ISX Trunk SV Oke Kita Langsung Scroll Ke Baris 138 Ya 138 If Target Item Limit Oke Disini Mungkin Problemnya Bagian Limit Ya Karena Kita Di server Sekarang Ini Menggunakan Yang Satuannya Itu Weight Atau Berat Maka Untuk Limit Ini Kita Ganti Jadi Weight Ini Juga Weight Juga Oke Jika Sudah Kita Coba Lagi Ya Tapi Sebelumnya Kita Start Dulu Kembali Untuk ISX Inventory Hood Trunk Oke Sekarang Kita Coba Lagi Dan Kita Coba Ngambil Satu Handphone Ya Dan Sukses Brother Jadi Buat Kalian Yang Memiliki Masalah Yang Sama Seperti Ini Tidak Bisa Mengambil Barang Dari Dalam Bagasi Ke Kantong Kita Maka Kalian Harus Masuk Ke Bagian ISX Trunk SV Lua Kemudian Di Baris Bagian 138 Atau Kalian Bisa Cek Aja Di CMD Yang Error Apa Atau Mungkin Terkadang Muncul Di Control F8 Oke Brother Dan Untuk Problem Inventory F2 Ini Standar Kita Bisa Mematikannya Di Bagian Script IS Extended Jadi Kita Masuk Ke Base Kemudian IS Extended Di Bagian Client Kemudian Di Main Luar Di Sini Kalian Bisa Langsung Scroll Ke Bawah Atau Kalian Ketikan Saja Control Nah Ini Kalian Enter Enter Saja Sampai Ketemu Perintah Untuk Ketika Kita Membuka Inventory Oke Seperti Ini Ketizen Create Treat Kemudian Di bawahnya Ada If Is Control Just Release 289 289 Yang kita Taukan Untuk F2 Maka Ini Kita Hapus Semuanya Sesuai Yang kita Block Ini Kita Hapus Oke Jika Sudah Kita Hapus Maka Kita Save Oke Jika Kalian Sudah Save Itu Kalian Harus Melakukan Restart Server Supaya Tombol F2 Untuk Inventory Dasar 5M Ini Tidak Muncul Lagi Oke Brother Sekian Untuk Video Pembahasan Tentang Inventory Hood Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Sahabat Sahabat Semua Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Share Ke Teman Kalian Jika Menurut Kalian Video Ini Bermanfaat Dan Dapat Dipahami Gue Angga Ariska Mengucapkan Terima Kasih Atas Support Kalian Semua Yang Bikin Gue Semangat Dan Gue Juga Mohon Maaf Karena Upload Video Video Baru Beberapa Hari Ini Dikarenakan Kesibukan Dari Live Gue Akhir Kata Gue Angga Ariska Mengucapkan Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye